Ape lagi nih, Hanis kerja dong! Bangsat lu! Benda Mas Adon ga ada kontribusinya ini Ah jadi pake lagi nih, putus! Tapi ketawa doang, gua ga suka nih mungkin ini Ini Avenger ya? Avenger, Avenger Ini Avenger semua Boleh deh, gua jadi Black Widow deh boleh Emang gua homo? Ya bener dong man Lu ga beres nih Nah bisa nih kayak gini Orang di hidup ini nyari nyaman, lu nyari masalah lu Terima kasih Bariko Bosat so keren deh! Nah jis lu! Siapa yang keren? Berdiri juga dong? Ngapain gua berdiri juga? Biar sama-sama berdiri Ga usah deh! Sama-sama berdiri Buruan deh! Buruan buruan! Halo nama gue Riko Kalindino Umur 28 tahun Valentino asli apa palsu lu? Palsu! Lanjut! Tinggi 170, berat 60 Terima kasih Oh yaudah, sama-sama deh Berat badan Berat TV Berat TV? He? Cek aja sendiri Ya... Ya... Belum lu, belum Berudu duduk berdiri Kalau dia cepet banget yang lain di Iya makanya Yang dikerjain Rame banget loh Ya rame lah bintang emang dia pada Dia nyanyi rame, yang nonton ga ada Lu dong Berdiri dong Lo tau kan lo dia siapa? Gak tau Dia yang membalikin Belum The Jack kan lo harusnya tau lah Oh dia yang main bola Lo katanya The Jack Lo katanya The Jack The Jack Emang gue ngeliatin pemain-pemainnya Penatih kali gue Bener, bener, bener Bener, bener Bener, bener Lo nontonnya di atas Paling atas berarti Di atas? Gue ga nonton jualan Jualan apa? Turun berdiri Turun berdiri Turun deh Turun deh Haris capek gue ngelakam hulu Ga ada nyumbang Udah ya? Gue penggal sendiri Udah gue teneng ngomong Nama gue Rezaldi Dim dong Nama gue Rezaldi Umur gue 25 tahun Tinggi gue 178 Berat gue 71 71 71 Berat dimanenya? Dibetis Dibetis sama paha Dibetis sama paha Dibetis sama paha Cek dulu dong Cek apa? Cek pahanya Pahanya aja Pahanya aja Lu kali apa ngecek? Oke nawarin lo Ape lagi nih Hadis kerja dong Bang satu Berat lo Berat sama sadun Ga ada kontribusinya nih Jangan dipake lagi nih Putus Lo biar lo putus Gue yakin Kalo kontrak diputus Duitnya ga ada Gue diputus Masih bisa bayar lagi Lalu Kerja lo nge MC sana Ga ada keahliannya lo MC panjangnya Ape Ternah Ape MC panjangnya Ape 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 ngetes gue lo Gak Enu Ih kemana kerja Yuk dengerin yuk Lucu nih Pasti seru nih Gue mau nanya Kemarin kan lo abis ketemu ama anjay Ya kan Gimana kesan dan pesan lo Jangan ngejah kliingin orang dong lo Engga kan gue cuman nanya wah parah menyaaa apa caranya gue bertanya kalo ngomong yang ngerti ngerti aja kita kan gak ngerti anjay itu apa? itu sih Lutfi anjay sosok gak tau loh engga semua orang Indonesia bilang anjay bebas dan Lutfi kok dibilang anjay udah deh gak usah bahas dia tapi pertanyaan lain pengen aja gue tau ya kesannya lucu aja menurut gue bener gak? dia gak perlu ngelawak dia lucu kira-kira lebih mega bintang si Lutfi gak daripada mereka oh Lutfi dong jelas dong aduh berarti memang gak ada harganya gak ada harganya gratis juga mikir pak bercanda eh jadi masukin hati iya dipegang pegang ini mukanya dari kejalan liper nih tadi mau ngomongin apa bang disini ya itu bercanda mulu jadi udah ya temen-temen soalnya nonton lebih banget nih banyak banget yang nonton banyak nonton di close gak ada yang nonton manggil gue gimana sih? udah pada perkenalan nih semuanya udah pada ini kan kasih tau ke lo mana nih menurut lo yang paling berpotensi untuk menjadi mega bintang dia soalnya jembutnya banyak hahaha emang lo itu? kan keliatan lu belum liat dia sih kenapa? dan ini yang terbaik kenapa tujuan semua orang semua orang pengen popularitas jadi disini dia mampu belajar kan wah ternyata kayak gini mega bintang ya kalo lu kayak gini lu gak bisa jadi apa-apa lu siap gak? kayaknya lu begini? siap gak lu mental lu? tapi ketawa doang gua gak suka demikian hei yuk pulang yuk siap mau dijadikan hantu lagi gua jadi gini hantu bang? biar mereka tau pahitnya berjuang jadi mega bintang bener gak? pahit tau gak lu? pernah dijadiin kutilana sampe makan bedak iya gua makan bedak batuk tau gak? semua itu butuh proses proses kalo lu kan proses mulut golenya belum nah gua dulu jadi hantu jadi apa juga gua kerjain bohong lu jadi hp aja lu hantu gua di film berdinazah jadi hantu gua jadi hantunya gimana? hantu mana? hantu ketabrak tuh kalo lu ditabrak terus gua darah darah kalo kakeknya sih lu jadi hantu sama aku juga jadi hantu cuman medain lu hantunya ganteng oke bang puter lu lagi main hp apa gimana ini? aku iniin aku share tadi bagus banget kalian mau bikin podcast? intinya yaitu gak bisa ngomong diwakilin gila ya suka nih gue jawab dong angkat tangan yang mau jawab lu lagi sekolah kali mau bikin podcast belum tau kan reaction dari DJ oh reactionnya ngehat gua semua ini makanya gak tau kali aja jadi respect kan sama kakeanu semua gitu gak respect sama dia pade sabar sabar ya gitu aku kalo disitu mungkin aku tinju bencong itu udah ketawa lu berarti udah fix tuh dia yang terbaik diantara semua yang ada talent aku yang mana? karena dia persisnya lu persisnya bener kan? dia kok gitu ya kadang lu gue dejek kok gitu gue jek chong jek angel perempuan jek mania cowok jek chong gue jek chong gue oke apa apa eh jauh pemainnya ntar udah dihujat lagi tapi takut sama gue ih gua kebok juga lah tapi asli ya aris ngelem banget kalo ada keanu ya pastilah aura bintang tuh beda gak bisa diboongin bercanda bercanda wuuu haris nice buat aku cuma tangan dulu buat haris yaa makasih makasih mau bilang apa netizen emang aku dari tadi sengaja aja aku pengen keanu aja yang ngomong karena keanu yang bisa membahagiakan kita semua antara itu sama ngeblank ya say eh nanya doang lu pade iya nanya kayak apa tau lu nanya kayak kakeanu dari dulu tuh ngapain gitu iya kakeanu kakeanu aslinya orang mana kakeanu aslinya gua lahir di pekasi umur kakeanu 2 umur 22 kak aris tuh suruh ngomong kak aris tadi gua mah ngomong kayak lagi gua pacara satan lu coba ini coba itu lu tadi diem duduk lu ketawa dong nah ketawa kan ketawa kan iya kita kan harus ada timbal baik iya lu nyumbang iya lu nyumbang ini diem dulu ngantuk ya ulang deh kasih kunci lu ha kasih kunci kunci apa ya kunci inggis nu nu ceritain nu ceritain apa riz gimana awal awal lu tapi kakeanu aslinya orang apa orang gila kayak nanya tadi kan udah jawab gimana gua lahirnya di bekasi awal awal lu bisa bisa seterkenal ini udah berkali kari ku ceritain ya kan gua belum tau ada yang tau ga background gua sebelumnya apa nah udah yang tau ga ga ada kan ga kalo ada yang tau boleh ngomong lu tau kan ada yang tau ga aku tau kayak gini doang jangan ngari nyadi lu iya gitu doang jangan ngari nyadi lu lu aja ga update gimana orang mau update tentang lu iya setuju kalo lu pengen pekerja di suatu platform lu harus paham dan lu harus menguasai platform itu ngerti ga? lu mau ngapain lu harus paham midang lu harus tau lu ada dimana jadi lu tau medannya lu tau senjatanya apaan oh gitu boleh pengen marah-marah aja deh makasih mas kan soalnya gua belum dapet-dapet jadi emosi sambil dong ayo dong ceritain ceritain beneran ya bukanya mereka kan belum ada yang tau dulu gua ini pengen kuliah terus orang tau gua ga punya biaya akhirnya gua ngojek kalau ga salah lu pernah kerja di kantin ya? iya dia tuh tau kan gua bilang tadi ngomong iya ngori orang law lu lambat lu ngojek online ngojek online itu berapa tahun lalu? virtual ngojeknya virtual berapa tahun lalu itu? kenapa? berapa tahun lalu? udah lama Aris 3 tahun ngojek bertuah kayak gimana itu? kan gua bercanda pake nanya lagi lu bercanda ya neng iya 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 terus ngojek ngojek capek main terus nih nganggur gua main 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 eh ketemu nih mainnya kemana? main temen temen bego ya masa main jelangkung? di gunung dong terus gue terus bang putra gua takut papinya merah deh anaknya gua datang keren banget kan? beda banget kan tuh atuhin pengumuman pelajar iya terus gue abang gua punya kantin di? di perbanas terus orangnya kayak anjing kan yang jagain dutryknya gak ada-ada gitu gak ada duitnya gimana? terus katanya akhirnya gua disuruh jagain gua jagain dia tuh kantin yaudah gua jaga kantin ga bisa kuliah juga pas udah setahun jaga kantin main hp main hp punya all shop lo setahun abis itu main handphone adek gua terus udah setahun orangtua gua ada biayanya ternyata buat kuliah oke jadi gua kuliah di tempat itu karena gua udah jatuh cinta juga sama kantin sama kantin jadi lu kuliah oh berarti kakiannya bisa masak? kantinnya kantin kopi emang gua guyur gak? terus terus iya gapapa orang banyak gua aduk loh ini untuk bahan untuk bahan jual air diseduh diseduh kaliling gak? kan kantin beko ya? dan mancing-mancing dong nah terus udah kayak gitu akhirnya kuliahnya sambil jaga kantin jadi kalo istirahat gua jaga kantin kalau ada dosen gua kunci kantin kenapa? eh gua punya nanya manajemen ini kenapa ya? kan ga lulus jadi selebgram ini kenapa ya? ini ini iya lagi cuci muka naik kena kran ini lu pengen jawaban lucu apa ya? beneran beneran tadi kan lagi masuk sesi serius coba tebak lagi ngojek eh udah serius-serius aja ya lagi ngojek kan? lagi ngojek kan coba wilen cuma terawang terawang hah? kalau tumpah sobek itu pak tadi udah serius ya oh itu serius oh itu serius oh itu serius oh itu serius eh 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 gua sering berantem di bali ya kaya keren lu dengerin gue lu dengerin gue depan gua udah kaktus ya sampe lu pulang mukanya lu tanya-tanya terus 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 apaan kan udah selesai iya kan lu kuliah kuliah tuh kuliah tuh gua tuh emang sering ngelucu di dunia nyata ngerti ga lo? oh iya dan gua narsis juga dulu dulu narsis terus udah kaya gitu serius kenapa ketawa? narsisnya kaya gini tuh yang dia video gua iphone anak sultan ga gitu dong narsisnya gini nih narsis terus gua tuh semua gua jadikan bahasin ketawaan jadi kalo misalnya hari ini gua ulangan nah siapa sih yang nyuruh gua ulangan nih? bikin gua musingin-mikin aja gitu-gitu nah terus lucu-lucu-lucu kenal sama Instagram terus mereka tuh kayak ngeliat gue ketawa dan mereka post story-story gue terus kayak serentak aja semua orang tuh semesta tuh nolongin gua buat ada keanu lo di dunia ini gitu ngerti ga? oke tapi dari awalnya lo bisa langsung naik neng gitu apa yang bikin lo ini? video apa? banyak dan nah kalo gua tuh bukan viral yang satu video tersebut dimana-mana yang orang liatnya video itu lagi oh dia terkenal ini? ya engga kalo video gua tuh banyak jadi orang tuh nonton gue banyak videonya ada lang karena bertahap ya nah kalo lang tuh kalo lang tuh viral setelah gua terkenal juga gua tau dia pas viralnya pas lu repost story-story orang tuh yang orang nanya tuh yang lu ngomong nah iya sebenernya gua tadinya ga QN-nya yang mulanya kesitu kan yang lu ngomong agak mau nangis kan iya nah itu kan disitu viralnya kalo gua tuh dulu ngelawaknya kayak pura-pura punya anak bandel gitu terus jalan tolong anak terus kayak gitu deh ngelawak-ngelawaknya terus komentannya tentang kehidupan kayak kayak gitu aja deh terus gua buka QN-nya sendiri belum lama-lama kok tahun baru ini gua tahun baru kedua gua jadi selebgram tahun baru tapi cepet banget tapi cepet karir lu tuh langsung naik ke atas apalagi jadi brand number 1 PSTOR itu ngat HP inget HP inget apa? inget PSTOR harga merakyat aku mikir eh berarti segmen promosi apa segmen yang ada iklannya hari ini jangan Haris dulu ya Haris tunggu Mbak Ricci sedul aja ya soalnya yang hari ini bener-bener mega bintangnya kayak Anu kayak Anu dong yang harus dapet hadiahnya bener gak sih? hadiah apa nih bang? kita nanti setiap segmennya selalu ada hadiah-hadiah buat siapa ya? buat yang jadi bintang starnya malam-malamnya buat kena? gue iya dong beneran ya bener dong nah ini coba reaction dong kalian nonton ini gimana? yang kebelikan aja bang yang iya kebelikan aja bang yang iya kebelikan aja bang Elang Muhammad iya ini iya ini gue ngeliat adilnya sih Elang Muhammad Irawan EHAHAHAHAHA EHAHAHAHA ngatakan tapi lu itu ide sendiri elang Muhammad Irawan Ah bener tuh kaken kenapa sih aku makin sayang sama cowok aku elang Muhammad Irawan elang Muhammad Irawan Kaken, kenapa sih aku makin sayang sama cowok aku, Lang Muhammad Irawan Tuh, gua aduin Bapak lo! Guaduin Bapak lo ya? Kebangetan banget lo, Lang! Nunggirin lu nanya gue, Lang! Bapak lo nonton, Lang! Gak gue sensor, Lang! Maaf ya, Lang ye! Udah nasib lo di waktunya, Lang mereka tau Cerdas banget ya? Jadi menurut aku, Lawak itu adalah tingkat kecerdasan dan kejenisian yang luar biasa lo Iya emang iya Cepet, lo harus cepet belok beloknya nih Harus pinter Tapi susah tau ngelawak di TV sama kayak gini beda ya? Karena kalo disini lo bisa bebas Kalo di TV, masanya harus tertata Kenapa tadi nanya apa? Ngedit sendiri Ada editnya, cuman gue yang direct Gue mau ini di cut sampe segini gitu Kayanya ini masih cerdas banget Kalo sekolah juara gak sih? Engga Kok bisa ya? Karena gak suka itu Gue gak suka, gue tuh pinter godek tau gak Pinternya tuh pinter Pinter kehidupan bukan pinter Ngocek-ngocek orang juga jago nih Ngocek-ngocek orang Ngocek-ngocek orang enak aja lo Tapi hobi Kiano apa? Hobi gue? Main burung Main pedang-pedangan Kok main pedangan gak denger ya? Main burung Emang gue laki Tau lu improve dong Masa bos gue siang turun tangan Kan ngomong-ngomong kan barusan Kak Kiano kan bilang suka The Jack Kiano berarti suka bola dong? Gue The Jack karena yang nonton banyak cowo punya Oh Kalo apa gue harus sekali ya? Dua kali Bola gak suka main bola gitu sebagai apa? Bola digebok mulu gue Tapi dia mau kasih semangat Avenger kalo main gigi Lo kalo Avenger mau main ga? Mau main bola dari Avenger? Enggak deh gak nafsu gue Bikin cape aja lo Keeper deh kayaknya Keeper jadi Keeper Ada duitnya? Ini Avenger ya? Avenger Ini Avenger semua Boleh deh gue jadi Black Widow deh boleh Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Kalo gak ada langsung doa nih Jadi Gimana? Kesan dan pesan Lo ketemu sama mereka-mereka semua Lo ini baru pertama kali ketemu mereka Gue suka lo 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 appreciate comedy sih Ngerti gak? Maksudnya lo tuh mau denger Alurnya gitu Lo ikutin alur gue Gue bawa kemana lo ikutin ngerti gak? Itu buat orang cara pertama ya? Enggak juga gue seneng aja Karena kan ini kan gue nanya dari dia Gimana ya pandangannya Ya pandangannya baik-baik Sopan-sopan Gak ada yang gak sopan kayak gue Bener gak? Gak ada pandangan pertama ya? Eh gue tabok juga nih Tapi ada gak yang lo liat disini Pandangan pertama masuk ke hati lo gitu Kenapa? Masuk ke hati itu lo liat Gak ada di hatiku cuma ada Bang Putra Gak ada di hati Gak ada di hati Gak ada di hati Gak ada di hati Masih penasaran banget nih Maksudnya tipe cowok yang menurutmu bagus tuh yang gimana sih? Emang kok HOMO? Ya bener dong mang Nggak satu sekolah sama gue itu murid gue dulu lu serius? enggak lah orang gila kan orang bercanda kan gue ikut alur serius lu tapi nama asli kakiano memang kakiano? tidak apa namanya nama? gue beli banget nih apa namanya nama kamu? lu tau gak nama dia siapa? siapa? belakangnya? apa artinya? ngomong dong anjil lu apa? antarjemput apa? akhirnya kalau tau katanya tau apa? tawahi lo udah capek ngelawa kemulu anjir gak ada yang bantuin ngentot ngelotek tokane kalo berdua sama Fadhil sama darah lucu deh si alam gue sendiri emang kalian ber3 kan pelawang kayak gimana kan ada segmen masing-masing ada kalian masing-masing lu terus segmen apa? kalau gua dulu masuk di segmen promosi dia segmen nembeng aja segmen promosi kan? aku segmen yang bikin alurnya jalan tadi saya nanya siapa ya? kalau ga ada lu tipe semuanya tapi lu ngomong dong apa kek sorry, baru-baru harus kayak gitu ditutupin kenapa ya? emang dia keliatan ini lu liat tuh temen lu samping lu sendiri ini lama-lama gua robek juga udah yuk, tanya lagi yang bener ada yang mau nanya lagi? dari temen-temen sekalian kita tuh ngobrol mau ngobrolin apa? bahas apa tadi awalnya pokoknya aku udah di dapet ide tadi dan ide nya bagus banget, itu asli dari kaget jadi ga jadi ngobrol? udah dapet ide udah? tadi ga ngobrol, tadi ngelengong kita nang ngobrolan yang gitu yang random aja tapi tapi itu sih udah dapet banget nyari ide lu tuh mau ngapain lu mau ngapain gua tanya ide untuk apa? mau bikin konten nah sebenernya sih ini mereka kan pernah naik ya tapi mereka ini orang respect karena kayak dia kan laki-laki banget lu laki banget dia kan sebenernya udah mau nikah banget tapi dia mau dapet yang dewasa yang ngerti, maksudnya minimal kayak mau dewasa mengerti kayak igolo lo dewasa mengerti bener ga? iya bener eh bercanda ah udah gak ada ketawain bercanda ya dia baru nge oh berarti bukan ga lucu lola ya sayang iya mau bikin konten bareng-bareng karena aku buat sering tadi oh mau sering kayak gini sering kayak gini oh jadi ntar bintang tamu dateng lu hajar bareng-bareng iya tapi dari tadi gimana cara ngehajarin kaw lu jiwanya nih enggak gua tanya kenapa lu diem lu tuh kayak minder kakeanu apa emang gak ada otaknya ngomong aja kakeanu iya eh there is no time to learn oke lu nih di lapangan of course nah ini gak bisa nih kayak gini ini gak bisa nih dari lu kita belajar dari Aris kita belajar pokoknya kita dapetin nih kakeanu kakeanu ya nanya-nanya aja belajar tuh lu kalian semua kan undang-undang undang-undang bintang tamu nih tanya aja kayak tadi lu nanya kakeanu apa kayak gitu eh pertama kan kita udah perkenalkan coba kakeanu perkenalkan gak punya hp loh gak usah di gak usah di gak usah di pede banget gak gue ya gue kakeanu gue bergerak di bidang apa namanya itu juga itu off the record itu off the record gue di apa sih namanya Involent ya di media informasi lah di periklanan lah gue kerjanya periklanan tapi kakeanu sorry kakeanu jangan belakangin sama orang gak enak soalnya kalo gue ngebelakangin gak masuk oh iya kenapa sekarang ke TV narinya karena ditawarin lu kenapa gak di TV gak ditawarin oh my god kita nanya digituin kan udah gue jawab dong bener gak bener gak bener gak gue di TV karena gue ditawarin lu kenapa gak di TV gak ditawarin yaudah clear gak mungkin gue dateng ke TV buat proposal gue mau masuk TV kakeanu jangan gini banget keliatan biarin lejeki lu tapi banyak gak di TV yang lu tolak ih kok gitu nanyanya pengen nanya aja enggak banyak lah emang gue siapa sih tapi sering nolak enggak enggak semua lu terima enggak semua tapi ada yang lu tolak apa ya kalo misalnya gak cocok misalnya kontennya misalnya gue bingung nih kakean ntar disuruh ini ya stand up ngelawak gue gak mau ngerti gak? gue bukan stand up komedian lu maunya ya ngalir aja lucu-lucu aja gitu iya pokoknya kalo ada yang gak strike sama gue pasti kalo dia gak mau rubah kontennya ya gue gak gak bisa dateng daripada bego-bego di sana iya bener nah makanya kalo karena kalo misalnya lo disuruh jadi stand up lu gak mau stand up jadinya beban di lu juga kan gak stand upnya beban iya bener juga sih dari tadi lu beban gak? iya lu aja gak ngapa-ngapain jadi beban ma putra iya gak? ini agak news sebentar nih malekat lewat biasanya kenapa ya? kan biasanya kalo hening malekat lewat oh gitu kan dari tadi dia cerita dan mendengar ya oh kalo hening tiba-tiba tuh malekat lewat gak emang tau sih maksudnya kan mereka gak pernah taktokan gak biasa taktokan jadi mungkin dengan datengnya kayak oh gini ya caranya taktokan tapi jadi karena ilmu yang baik itu kan ilmu yang bermanfaat tapi iya itu yang paling penting cuman memang aku pribadi ngeliat banget perubahannya tadi antara season 1 sama season 2 ini season 1 ini sama banget sih season 1 tadi bintang tamunya bang abdal yang tadi iya cuman kan bang abdal yang performnya yang formal juga kan ini kan ada oh ini dia kan itu suka tuh liat yang kayak ukus oh iya maksudnya tapi ini asiknya lagi ya gitu daripada gini kan kita sering banyak temen-temen nih daripada ngomong-ngomong gak jelas juga kan abis waktu kan kayak gini kayak ada ketemu juga kan beri silaturahim juga silaturahim gitu kalo kaken lebih bagus lagi sambil kerja bagus profesionalismenya ada bakat gak nah lu tuh harus kerja di hal apa yang lu suka gitu jadi kalo misalnya gua tuh sering banget dibilang kayak gua ngendorse duster ngendorse baju-baju perempuan gila kan lu totalitas banget gua pasti jawab enggak gua gak totalitas gua suka pake baju cewek ngerti gak? jadi lu lakuin apa yang lu suka walaupun lu biasa aja melakukan itu kan keliatan jadi all out ngerti gak? tapi kalo dibidangnya lu gak suka maupun lu berusaha segimanapun gak bakal sebagus gue yang suka lu pasti kalah sama orang yang suka ngerti gak? jadi jangan macem-macem deh jangan ledek diri sendiri jadi lakuin apa yang ada diri-diri lu percuma lu gak akan jadi nomor satu disitu ngapain bener-bener gua bisa nyanyi nih suara gua bagus tapi gua gak bakal sebagus penyanyi lu ngerti gak? ya gua gak nyanyi lah ya gua ngelawak ya ngelawak juga ya ngelawak gitu tapi untuk lu usah buat keluar dari zona nyaman lu ya ngapain gua usah repot deh makanya keluar dari zona nyaman orang di hidup ini nyari nyaman lu nyari masalah lu gitu bener gak? itu gue itu gue orang lainnya biar panjang diputusin tapi emang jawabannya apa ya? gua pengen lu pertanyaan lu gak tau kan lu yang ditanya gak mau gua tanya gua tanya ke lu sekarang gua tanya ke lu sekarang jawaban orangnya beda-beda iya coba lu jawab jawab panjang gua gak putusin tuh jawaban gue gimana sih lu ngomong gak bisa nih begini yuk sekarang kita lanjut segmen yang ada iklannya pagi kamu gna angstriak harus segala hundreds universitas ko mau dong buat pacar kainu emang punya pacar kata single kan gue diem2 aja itu ngomong ada bose gue gapapa 16 juta aja ini ga dijawab parah banget yaudah kaken tapi sering kemarin dong ya emang lu pernah manggil gue ini udah ada ini ya sutradaranya riko nih yaudah pokoknya dateng kedua kali ini udah ada ya hape kan kita ga mau kakak kan yang terbaik hari ini jadi kita mau kakak milih ini lu mau yang mana kayak ini warnanya ketahuan ga? ini putih, ini blue, ini green ini black ini pacific blue emang kak kiani lu punya iphone 12 belum punya tapi baru dikasih tadi sama emang putra lu suka warna apa? ini apa sih? gua suka semua warna sih gua ga naik-naik orangnya tapi lebih bagus putih putih ini putih katanya pacific blue ini pacific blue ini pinknya dibagi dua ini blue mau tau yang blue aja deh putih mam putih biasa aja kan sama aja yaudah mau cobain yang biru oke boleh kenapa ga yang gold? ada ga yang gold? ini apa? ini warna popi ini warna... dari bang putra beli beli di mana? beli apa dari bang putra? beli di paystore beli? hebat pencapaian mau hape serius? demi apa beli? ga dikasih kenapa yang tersinggung lu? bagaian lu? inget hape? inget paystore inget paystore inget paystore lu inget hape inget putra ga malu dong berarti hape pejabat? eh tau ga? ini ya bini lo ga galak gue galak dagain lo ya dan main-main lagi lo sama anak muda lo dikerecein lo gila lo hape kayak gitu tuh duduk 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 ga bisa gue nyuruh gue lagi lo woy nanti kalo ga ada dia kita bakal bisa syuting lagi ga sih? soalnya bagus banget awas ya tapi minggu depan mau dateng lagi? siapa aja yang dikasih hape bang putra? minggu depan mau dateng lagi ga? siapa aja yang dikasih hape bang putra? 12 belum gua abis ini 12 abis ini 12 ngomong lo lu ga kan? orang kaya kan? maksudnya pemain bola susah lu dikasih lu dikasih iphone 12 dikasih lu masa jadi pemain bola ini aja lu? ga dikasih mau? ga mau? hape lo ambil ketemu lo sama gue lu dikasih juga ga? 11 11 juga dia syukur enak aja 11 mahal tau ga? gua ga demen nih begini ga demen lah itu tuh udah mana itu buka buka karena gua sayang bang putra tau ga? ini promosi nih gua baik baik iya buat kalian semua promosinya marah-marah aja gapapa eh nih hape 26 juta nah jangan lo sembaraan kasih orang ya iya udah bukaan boxing ga? kan boxing kasih juga setepat tasaran dong iya eh bukan dulu buka dulu ngatur-ngatur gue lagi ya udah ya udah gak kasih mau baik-baik bukannya tadi diem lo dia marah aja kita ketawa enken enken lo tuh race-raise bener mulut gue jelas ada value-nya ini lanjut nih ga pape udah bercanda gua bercanda lu gitu ya beneran lanjut kita buka ya, kita liat isinya iphone 12 mewah ya, 26 juta berapa? tapi kalo di playstore bisa jadi 19 juta sekarang 19 juta? lagi promo 19 juta 512 giga? 19 dari bawah dulu bang pas lagi promo, kalo lagi ga promo bisa 21 lu ga perlu promo deh rame iya ntar pun di hujan netizen lagi promo deh, yeay ada promo udah jaket, promo lagi tiap hari sabunan lo kenapa ya lo? bagus jila ya, gua ga ada takut nih tau ga lo nih, liat nih aaah bagus banget sumpah bagus banget sumpah jujur total legit sampe kena muncrat gue, gapapa ya berkah mulut gue kan ini sumpah ini keren banget, birunya elegan banget gua suka banget anjig ini emang mewah banget ya tapi ini terpisah ya kepala chargernya jadi cuma dapet kabel kepalanya dapet buku panduan buku panduan sama kuncinya ini dibuka nih haris ga mau bantuin ayo dong haris ga buka kerja haris kerja kerja nih kerja kerja diingetin gue dong apaan gue ini pegang piang 1 2 wah belum sunat nih mopan di dupin dong di dupin di dupin bang beneran coba ya kepikiran kepikiran lah ini namanya tuh kan gue jadi beneran kok marah wuhh kok marah dari tadi gue ngapain gue bepayin lu padeng gaada amokan gue bener semua dari hati gue dari hati semua yang kerja dari hati pasti keluarnya bagus pecah lu liat gue kata-katain lo pecah kan? dari hati gue katain gini ya kalo saya tepuk tangan deh gila ya, dikata-katain saya tepuk tangan itu dong kak iPhone 12 Pro Max lagi ada edisi bonus PS5 betar tim beli hape ini lo bonusin ini gue gak lo bonusin gak semua terus syaratnya buat dapet ini apa? syaratnya dapet ke podcast lagi terus Avenger gue inget Avenger kalo lu gue gabung ke DC nih oke jadi setiap pembelian nih setiap pembelian iPhone 12 Pro Max bakalan dapet bonus PS5 apaan lagi kalian beli handphone 26 juta dapet PS 16 juta udah risk garing garing gue puter beneran ini untuk Instagram bisa-bisanya lu takut banget gue kaya ngerasa gue garing demi apa gak mungkin kacem ya kacem kok berhenti ngomongnya? kan ke kamera ke kamera aku tanda tanya deh ini sebenernya guru atau muridnya? guru gue soalnya bagus banget loh dari tadi ini orang lucu nih ini baru lo angkat yaudah deh Riz balikin uang gue ke dia dulu wah papi udah nanggin ntar lagi udah gue yang naikin lo tenang aja keren emang lo kira gue coba oke guys jadi nih ngapain lo bang harpan liatin bokongnya hahaha sumpah kenapa ya ada tulisannya belakangnya ada tulisannya awas salar lo banget kasih lah dikit lo sekong seneng bokong hahaha lanjut dong boleh 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 lah lanjut tapi serius lo udah gak gue gak bakalan udah marahnya gue sampe selesai gue marah-marah oke sampe dia sadar gue mandiin kembang lo oke guys nih lagi ada promo di Pestor jadi setiap kalian beli iphone 12 promes atau iphone 12 apapun sampe dia sadar muka pucet semua aduh numpang kemany lagi nih numpang kemany lagi guys jadi di ulang lagi ya jadi setiap dulu ya iphone 12 kan kenu yang cut kenu yang cut kenu yang cut tadi itu salah kenu maaf ya haris jadi gimana oke jadi setiap pembelian iphone 12 di Pestor kalian bisa dapetin PS5 PS5 ini worth harganya berapa ini PS5 harganya 16 juta jadi kalian beli 16 juta orang gila gak lo orang hadiah nih lo cari tukang hp lain lo cari gue gak mau tau gue maunya Pestor doang gila bener gak? gue cari gue bawa ke depan muka gue kalo misalnya ada gue tambahin kontrak juga deh gak ada gak ada gak ada cuman lo di hati gue cinta sama lo gue jagain lo gomel anak-anak ini coba gue jilat juga gue gini gini mau gimana caranya gitu dong lanjut oke guys nih kalian beli handphone harga sekarang ada promo 19 juta ya mulai 19 juta kalo hargan normal 21 lumayan itu uang tetep 2 juta lo itu duit gila lo gak make sense lo liat nih hp ini nyata hp ori ya lo maju gue panggil bang putra bener gak? gue udah pingin gue panggil bener gak? gue panggil gue gak bilang gue cabut gue tetep jalan sama bang putra campingin videoin tuh jadi disini tuh gak ada bohong-boongan gak ada tipu-tipu 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 ngapain lo nipu-nipu capek yang nipu gue lagi olahraga gak nunjuk cuman tersinggung yang nunjuk aja tersinggung bener gak? ini warnanya keren banget pacific blue ini pacific blue ya katanya gue gak tau ini kok pacific blue gila pacific blue tapi yang paling laris tuh gold kredata di amerika dimana paling laris tuh gold tapi yang punya dia ya iya tapi pacific blue ini cuman ada di iPhone 12 ya cuman ada di iPhone 12 pacific blue ini biasa ini luar biasa sih apalagi di PS Store kalo liat luar biasa lah bagi gue luar biasa mungkin bagi mereka biasa karena gampang juga dapet PS5 main bola jilat-jilat dapet lanjut gua aja belum dapet iya gua aja baru dapet caranya gimana kalo mau ikutin ikutin Avenger apa yang PS5 caranya kalo misalnya kalian mau dapet PS5 nanti ikutin persyaratannya yang ada di instagramnya lo gak tau? kok bilang nama saya dulu gak tau? gak tau? gak apa-apa itu hantar biaya kan? hantar biaya? enggak dong ini kan namanya hadiah namanya hadiah hadiah bolot bang putra caranya gimana? caranya nanti akan aku pilih dari beberapa orang di tanggal 31 Desember caranya mucur caranya beruntung lo sujud sama bapak lo emak lo biar didoain ketawa bener itu bener bener biar doanya bikin lo beruntung iya satu lagi caranya kalo kalian kepilih masuk Avenger lo masuk dikit lagi Avenger gua cacak-cacak lo tubar lo panik oke guys jadi pokoknya jangan lupa oke guys jangan lupa deketin Avenger iya anpol Vestor mau dapet HP jadi Avenger dulu kamu perempuan pacarin anak Avenger lo tuh kan sampe kena ngomongnya nafsu sih keren banget ini buat Haris ya? buat gua wow selamat ya Haris terimakasih yaa iya makasih kepalanya Putra dan Vestor terimakasih tapi keren banget ya sekarang Haris wajinya udah makin berseri makin berseri bersinar pasang dimana susuknya? mohon maaf air wudu air wudu udah dong kalian gak takut pendarahan ya? enggak karena Kak Ricis nonton nih oh ya Kak Ricis nonton foto dulu foto kayak gini sama kotaknya gak? boleh mau? oke tutupnya aja ya kok hilang ih cepet nih tangannya ini tutupnya oh buat Iban oh gini jatuh nih buat Haris ini ya gini ya 1 1 2 3 udah udah gitu dong ya itulah cepet kalo orang profesional pantap bener gak? bener asli gila gua lama lama ngeselin banget kata orang vencer ngetot beneran di banjir itu tuh tangan gak rasa beneran heee wadeng wadeng panas gua sih pede kalo prondasin gua pede eh kalo gitu nih mau gak mau kita harus kontrak kaken loh untuk buat kesini loh enggak deh makasih yang ada gua nyap nyap darat tinggi lah enggak bang bang serius apalagi gua ngeliat yang ngejilat di depan mata gue tuh kutau aja deh spek banget tapi bisa lah ya semangat ya bang bisa semangat kalian harus bisa oke bisa semangat bisa yang penting lidah jangan sampe kering kalo masuk avenger gimana cara mau masuk avenger gimana iya lah kok iya gimana sih iya takut saing yang nambah iya dok dok aneh hei gimana dikantongin handphone ya bih jangan terimakasih pstor amat pokoknya kalo misalnya membeli handphone dimana pstor inget hp inget hp pstor harga berjabat harga merahnya kita buat tiktok ya buat tiktok ya jangan lupa lo bang baru gak main tiktok boleh gak wilen kasih pantun siapa yang mau kasih pantun eh wilen mau kasih pantun wilen mau kasih pantun aku aja gak dikasih dikasih oh gini caranya gini caranya aku aja gak dikasih baik lo oke gimana pantunnya wilen mau kasih pantun boleh boleh dong pak mamat makan kuaci pak mamat makan kuaci bareng papi selamat happy di video ini mantep gak bales nu kanci kuaci maksudnya banci lu bales nu bales apaan bales pantun gua sih gak bisa pantun yaudah yang bisa deh hapus lu gua gituin atau minimal ini bang kok setiap podcastnya kita harus adain komedi satu bang kok yang komedi ini gak lucu ini kurang lucu apa yaudah yang lucu banget kita takut ketika ken gak ada kita jadi krik 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 tenang aja ntar audiens gua kasih tau dimana lucunya tuh siap siap suruh dia jadi diri sendiri aja udah lucu tenang aja bener sih yang lucu bang putra yang lucu bang putra bener ini bang putra gak gini dipiara cana ya lu cana mobil gue sampe sih mobil lu atau mobil piano dia punya mobil sendiri disini yang punya mobil siapa ngapain dipiara lagi dia punya mobil lu mobilnya keren punya juga amin bang putin gak yakin mobil siapa lu bawa mobil bang putra lagi kenapa gini ini gak ada yang punya dia mau nanya kamu nih lan tanya aja showroom sama showroom yang kita beli ih gila lu pake susu kapi bang ke gila lu mau dipiliin bikinin selit boba kapi dikasih mau dipiliin showroom ya Allah selamat gembang putra ya Allah tapi no no gue mau nanya nih nanya dong lu kok nanya dibisik bisikin langsung ini dari pertanyaan dari riko menurut lu lu nih orang yang disini nih kenapa riko langsung yang nanya ya lu bilang lu sendiri sama dia nantuk nantuk pulang lu ih gila gue menurut lu orang nih yang lu liat nih tadi muka-mukanya mereka tuh pada punya mobil gak muka-mukanya emang ada punya muka pada yang punya muka nih ya menurut lu ini apa ya oh iya muka kan gue bercanda terus gak ditawain parah banget pada punya mobil gak menurut lu? muka-mukanya sih temen-temen sih punya ya serius gue ngeliat temen-temen punya nih cakep-cakep soalnya kalau raja gak punya aku lagi mobil kancut aja gak punya kontrol punya gak kontrol mana liat beneran sih ini aku takut lu ini kontrol gue gue liat yang ini ditantang ayo ada yang mau nanya lagi udah abis lang udah abis ini gue liat yang ini gak mungkin gak ada yang ke tangan anjing beneran tangannya Pak Butra Bismillahirrahmanirrahim hahaha bangun bangun lo benci sama avenger hahaha lo sadar lo tagih mana hartago kalian siapa? gue kan gak suka bola gue sukanya hp gitu di abu selama pulang gak ada main bola? belum barigo sama balik dari bottom gak ada main bola? gak ada main bola bang main hp kamu ini berdosa banget ya siapa berdosa banget? enggak Riko aku video yang lucu itu kayak Keanu itu dari Keanu itu yang kamu ini berdosa banget itu dari Keanu sama darah dia kekeanu kelasnya iduh makasih baik banget terima kasih ayo ngobrol dong ngobrol terus eh? mantuk ya? mantuk di pesto dari pagi di pesto dari pagi ngapain lo? kerja lah kerja lu bikin konten kayak gini lu bikin konten kayak gini serius ngerjain bang putra ngerjain orang hehehe kerja kerja konten lu ngurus warnet warnetnya tadi riko warnetnya punya lu sekarang emang punya lu tapi riko yang urus riko yang bantu alhamdulillah jadi suang warnet ya ga ditutup ya jalan ya? ga ditutup ha? kenapa ya? ada penumpang masuk hehehe gokar rango cinta banget tau rango 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 ini ga ditutup ko? wah anjay ini di ini di ga boleh besok yang mau pikir siapa aja yuk sama ini anji ngajak ke puntang kalo ada yang mau ke puntang itu untung apa? bal gunung bang tahun depan kini ajak Fadil beneran belenjong ya? Fadil? iya yuk jangan sibuk-sibuk engga belanjain bener ya? bener kek kayak orang susah aja hehehe ini baru pas gue gapapa gue sama Fadil ada value gede gede worth it gua suka Fadil ya? engga engga enak aja lo gaada ga terima gue yang samain Fadil Avenger lu baku jadi Captain Marvel anju ya Captain Marvel gigi lo lu Avenger apa? dipanjang nih hahaha yode ini ini santunan nih santunan ya kaken jangan kapoknya kemari ya? ga dah bang putra ga pasti kemari bersama anaknya Fadil dia aja ngari ngapok maksud gue kapok ini nih banggi bawa pulang ga usah ga enak hahaha ga usah ga usah siapin jadi minggu depan atau 2 minggu sekali kemari nih Kiano ga usah kenapa? minggu depan atau 2 minggu sekali disini tergantung callingan gua ga pernah nolak ga pernah nolak ya bang gua ga pernah nolak disuruh ngapain disuruh ganti baju sampe sederet gua ganti baju piyama bener ga? baju perempuan gua pake no? masih lama ga? apanya? saya mau bawa jalan nih hahaha lucu banget banggi lucu 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 ya lucu lah die lucu lucu nanti itu next boleh lah ikut juga bang nih bareng kita dia mas selalu kena bawa kan bang putra dia ga enak maksudnya dia tiba-tiba mau masuk iya kan aku baru tau tanya jadwal dulu dong iya atau lu ada kerjaannya bukan gitu bang hari ini lagi kosong aja nah kalo besok baru free hahaha lucu tak lu sih lupa ini bang bang ini ini, lu bukan lu nih, ini 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 nganggur, kalo saya emang freelance emang kebulan, sebulan lagi kosong aja ini intinya sama kalo yang lain kan jari kerjaan kalo saya buka lowongan lowongan buat perusahaan yang butuh karyawan masih lama? tangki loh orang bang putra mau beneran PS nya? iya entah dateng saya lagi aku kasih beneran? itu memang lagi ini banget, di luar negeri aja itu lagi tapi ada kan stoknya? iya PS nunggu dateng kedua kali sengaja sengaja sengaja, apa aja bukan sengaja ini berapa bang kes ini bang PS? 20? 16 oh iya Sony, yang LG bukan? LG eh emang eh emang Sony Sony c-c-c-c masih di record ya ini? lu masih lumayan dia disini masuk dong ranggi udah lah ah, udah udah mau diudahin oke semuanya, thank you udah nonton lu mau yang closing? arfan arfan, tadi kan gua udah ah masa emson gak ngomong-ngomong gua aja insinya jangan lupa like, komen, dan aduh jangan gitu loh ga niat, ga niat deh terima kasih buat turun nonton semoga positifnya bisa kalian ambil negatifnya bener banget jangan diambil, positifnya ya harus belajar pitching dari Avenger hahaha tepuk tangan buat Avenger ga semua orang bisa melakukan hal itu punya hp tanpa value tepuk tangan buat Avenger 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 eh Avenger, nahan jess hahaha 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 oke jangan lupa di subscribe like like, komen, share dimanapun komen serealistis serealistis hahaha oke no jilat-jilat bang puter udah lepek hahaha oke thank you semua kalian semua luar biasa bye aduh ya ayo ayo semua thank you ya aduh hahaha hahaha pi, bukan gimana-gimana nih pi siiii masalahnya